Kepolisian Resort Jakarta Utara menggelar konferensi pers terkait dengan kasus 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban muliadi yang berprofesi sebagai supir sekaligus pemilik kendaraan ojek online meninggal dunia. Jenasa korban diketemukan di turunan jalan tol Cempaka Putih, Yosudarso, Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada pun kejadian bermula ketika kedua tersangka atas nama Totok, Andika dan Eko Budi Pratikno ingin memiliki mobil Toyota Yaris milik korban dengan cara berpura-pura sebagai penumpang. Kedua tersangka sebelumnya sudah merencanakan pencurian dengan kekerasan kepada korban tersebut secara bersama-sama di Madiun, Jawa Timur. Para tersangka diketahui pernah menyewa kendaraan korban sebelumnya dan dari situ kedua tersangka mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil pribadi milik korban. Jadi prosesnya itu pada saat dia sudah naik ke atas mobil korban naik, minta diantarkan ke suatu tempat pada saat di jalan tol di jalan tol korban memberhentikan apa, tersangka memberhentikan korban dengan alasan pura-pura buahnya. Selain menghadirkan kedua tersangka, dalam rilis kasus ini petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Utara juga menghadirkan sejumlah barang bukti seperti satu unit kendaraan mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B1591FRI berikut dengan kunci kontaknya satu sweater berwarna abu-abu satu celana dalam dan satu potong kaos kerah berwarna biru dengan motif garis hitam putih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata